Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Sebagai puncak peringatan Hari Pers Nasional atau HPN 2023 dan Hari Ulang Tahun ke-77, PWI. FGD kali ini bertajuk Pers Edukatif Membangun Blora Barokah dengan narasumber dari Bupati Blora Arief Rohman, Wakil Bupati Blora Tri Yuli Setiawati, Ketua PWI Jawa Tengah Amir Mahmud, dan Wakil Ketua DPRD Blora Siswanto. Dalam acara ini dihadiri langsung oleh Bupati Blora Arief Rohman, Wakil Bupati Tri Yuli Setiawati, Ketua PWI Jateng, Wakil Ketua DPRD Blora, Tokoh Samin Sambong Rijo, Perwakilan OPD, Kejari Blora, Forkopim Jam Sambong, Kepala Dinkominfo Blora, Pewarta, Orma, serta Peraih Juara Lomba Jurnalistik. Ketua PWI Blora Heri Purnomo mengatakan dalam peringatan HPN 2023 ini, PWI Blora telah menyelenggarakan beberapa kegiatan dan puncaknya dilakukan FGD ini. Acara fokus diskusi ini nanti akan disampaikan beberapa program BIO selama dua tahun. Dan narasumbernya ini ada pengawas ini Pak DPRD, Mas Yuswanto, selalu pengawas DPRD, Pak Amir dari Jawa Tengah. Anda akan menyampaikan bagaimana pes edukatik, mau ngomong-ngomongnya seperti apa. Terima kasih semuanya atas supportnya yang telah membantu kami, PWI bisa melaksanakan kegiatan selama ini. Perlu kami sampaikan bahwa rangkaian acara LPNR 2023 ini sudah kita lakui beberapa nilai yang lalu. Yang pertama yaitu di tanggal 23 jam hari kita sudah memulai lomba jurnalistik tindak pelajar baik foto, video, maupun karya tulis. Dan sudah tak mengumumkan di tanggal 9 acara tasapuan ribas nasional dan orang tahun PWI yang ke-77 di Pendukor Madinas Bapak Bupati Kura. Pengumuman sudah kami upload di IG PBI, IG Info Plural. Terima kasih dan nanti di poncak ini akan kami berikan kenangan-kenangan berupa piala kepada yang mudah menang di acara lomba jurnalistik tindak pelajar. Bagi yang belum, mudah-mudahan tahun depan bisa mengikuti lagi dan bisa meraih juara. Ini pengalaman menarik bagi agak pelajar. Mungkin nanti buburunya bisa bekerjasama dengan kami untuk memberikan sedikit edukasi tentang jurnalistik. Kemudian acara selanjutnya, setelah tasapuran, kita laksanakan baksos yaitu di TBA bersama pemuluk-pemuluk yang ada di TBA. Kita berikan sedikit paket sembako untuk mereka, semoga bisa bermanfaat. Selanjutnya, wartawan penanam yang kita laksanakan di BUM. Itu sambungan desa di BUM. Di mana di situ ada potensi yang belum pernah digunakan. Jadi kita ingin sebagai jurnalis ini membantu mengangkat potensi-potensi yang ada di Kabupaten BUM. Baik hidup wisatanya, pembangunannya, maupun yang lain. Dan kemudian bersiarah ke mata senior wartawan yang telah gugur, yang mereka semua sudah pernah menorekkan karya tulisnya untuk lakuan dari Belora. Akhirnya sudah kami laksanakan dan yang terakhir hari ini adalah Sementara itu Bupati Belora Arief Rohman dalam sambutannya mengungkapkan bahwa selama ini telah melakukan sinergitas dengan media. Pihaknya menambahkan PMK Belora selama ini sudah bersinergi dengan teman-teman media untuk memberitakan hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan di Kabupaten Belora. Bapak-Ibu dan sekalian setahun yang lalu kita jumpa di PMK Belora. Dan tahun ini kita Alhamdulillah bisa berjumpa di sini dalam rangka punca HPN. Kami atas nama pemerintah Kabupaten Belora mengucapkan selamat, KPN, tahun ini semoga ke depan akan semakin bisa memberikan kontribusi bermanfaatnya member media untuk masyarakat khususnya yang ada di Kabupaten Belora ini. Ketika Mas Yeri berdiskusi tentang mau dibuat acaranya di mana Mas Hamir, akhirnya kita ketemu di sini. Kita nyari tempat yang kira-kira Mas Hamir belum pernah. Lalu di Pendopo sudah, di Bandopo sudah. Jadi kita ajak ke Kampung Samir. Ini adalah salah satu desa wisata umum kita Mas Hamir. Desanya bersih dan ini sudah menjadi juara ketiga. Nanti Mas Hamir akan disajikan menu khas makanan Kampung Samir dan wiso-wiso Mas Hamir. Sudah banyak tamu yang ditambah ke sini untuk mengetahui bahwa tadi Mbak Pram sudah menyampaikan tentang ajaran Samir seperti apa. Jadi kalau orang ini di Belora itu kalau lakai jadi ya Samir. Ternyata Samir ini sudah mempunyai kekhasan dan mempunyai khasana kekayaan dan harus kita setan luaskan oleh kontrol media bahwa di Belora ada Samir yang memang layak untuk dikunjungi. Ini harapan kita Mas Hamir. Jadi Bapak Ibu dan Ibu sekalian, ini kalau pelantikan kami dengan kuatnya tanggal 26 ya Mas. Jadi 26 berkuali, nanti kita berusia 2 tahun. Di usia 2 tahun ini tentunya dengan sinergi dari seluruh struktur dan masyarakat dengan legislatif dan kompindah dan sekenap jajaran termasuk teman-teman media. Kami tentunya memberikan apresiasi untuk teman-teman media, partner kita yang sudah menjalin sinergi kita selama 2 tahun ini. Tentu masih banyak kekurangan yang perlu dan mohon dukungan dari teman-teman media untuk kedepannya kita terus bersinergi. Dalam kesempatan ini saya laporkan sedikit, ini terkait dengan capaian selama 2 tahun ini. Alhamdulillah terkait dengan infrastruktur jalan, ini jalan Kauk Paten Bangudami, luar jalan nasional, jalan desa ya. Kita di tahun 2021 kemarin membangun hampir sekitar 40 km dengan anggaran hampir 90 miliar. Di tahun 2022 Alhamdulillah meningkat menjadi sekitar 116 km dengan anggaran hampir 308 miliar. Di anggaran jalan selama 2 tahun ini hampir mencapai 400 miliar. Nah tentunya ini masih banyak yang pengen kita, oleh karena itu tahun ini kita teruskan walaupun memang belum maksimal. Sampai kita mendorong juga usulan untuk diperjalan, untuk beberapa luas yang memang menurut kami strategis untuk membuka akses. Terutama yang menjadi prioritas kita, rancu belakang arah Ngawi. Jadi Mas Amir disini harus diberang Provinsi dulu, ke Jawa Timur dulu, baru ke Cepu ini. Memang prasukur kami yang melewati korodati, kunduran, ngawin, hari ini memang belum baik. Dan ini adalah merupakan jalan Provinsi. Kita sudah-sudah usul kepada Pak Gubernur agar ini menjaga atensi agar koneksifitas antara kabupaten ini bisa berlangsung. Dalam kegiatan tersebut juga dilakukan penyerahan hadiah untuk para pemenang lomba jurnalistik tingkat pelajar dan mahasiswa dalam rangka Hari Pers Nasional atau HPN 2023 dan Hari Ulang Tahun Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI ke-77 yang digelar oleh PWI Kabupaten Blora. Tim Liputan melaporkan.